Halo guys, saat ini saya akan memberikan beberapa tips untuk merekam suara di microsoft word tanpa menggunakan aplikasi atau menggunakan dengan 10 jari dan pak basa-basi, bagi teman-teman yang baru menonton di channel saya jangan lupa subscribe vernikagia channel dan bantu retip juga untuk merekam suara kita di microsoft word yaitu langkah pertama dulu kita harus terhubung dengan internet entah itu wifi atau kita punya paketan yang penting laptop kita atau komputer kita tersambung dengan jaringan lalu langkah selanjutnya adalah buka aplikasi chrome aplikasi chrome di laptop atau di komputer lalu setelah itu kita masuk di google teman-teman bisa mencari nantinya di laptop atau di komputer yang masih mesin lalu setelah itu ketika kita masuk di google kita klik google docs seperti ini ya lalu setelah itu kalau sudah muncul maka teman-teman pilih yang ini yang ada tulisan google docs ini lalu setelah itu klik tunggu beberapa saat karena jaringannya terlalu banyak yang menggunakan akhirnya saya agak luas sedikit ya teman-teman gak papa baru setelah itu ketika kita sudah masuk di menu ini kita klik resume 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 kita tunggu sampai terbuka betul-betul setelah itu disini kan ada tulisannya bagaimana ya saya menulisnya ini sudah ada tulisan kita tinggal ctrl a saja perbarengan ya ctrl plus a setelah itu delete nah terhapus deh nah cara merekam suara kita yaitu dengan klik menu alat ini terus disini ada tulisan di klik satu kali maka akan muncul seperti ini nah kita coba ya teman-teman untuk merekamnya yaitu mudah tanpa kita mengetiknya tanpa menggunakan 10 jari tinggal klik ini klik satu kali pagi ini saya akan pergi mengajar kepada beberapa murid nah seperti ini contohnya jadi ketika kita menyebutkan sesuatu langsung terekam ya lalu untuk menghentikannya tinggal klik ini saja nah teman-teman kenapa saya tidak menyuruh teman-teman untuk membuka di halaman yang kosong tadi ya kenapa harus yang resume ini kalau kita mengklik yang kosong ini tidak ada di menu alatnya ini alat perekamannya tidak ada makanya kita harus menggunakan yang resume tadi kita lihat ya nah disini tidak ada kosong tidak ada ya kosong ya teman-teman sudah melihat jadi daripada kita pusing cari-cari lebih baik tadi kita menggunakan yang resume tadi resume tadi ini memudahkan pekerjaan kita ya apalagi kita yang sedang menggunakan yang sedang menggunakan skripsi tugas-tugas kuliah tugas-tugas sekolah kita bisa menggunakan ini sangat mudah sekali jadi teman-teman bisa mencoba di rumah bisa mencoba dimanapun yang penting terhubung dengan internet single klik lalu langsung terekam seperti itu teman-teman untuk memudahkan pekerjaan kita demikian tutorial dari saya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih